Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar sahabat youtube Semoga kabar teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat Tentunya ya teman-teman saya doakan selalu dalam keadaan sehat lahir Sehat batin serta selalu dilancarkan rezekinya ya teman-teman Baik sahabat youtube ku kali ini aku akan berbagi tips Cara menghilangkan uban dengan menggunakan tentunya Bahan alami yang sangat mudah sekali cukup dengan menggunakan satu bahan saja Baik sahabat youtube ku saya ingatkan kembali teman-teman yang baru melihat Atau berkunjung ke channel ini Yang baru melihat channel ini video ini untuk menekan tombol subscribe Karena dukungan dari kalian benar-benar luar biasa Karena tanpa kalian kami bukan apa-apa Baik sahabat youtube ku terima kasih ya teman-teman sudah men-subscribe channel ini Itu artinya teman-teman sudah men-support channel ini Tidak bisa eksis dan tentunya terus berjaya Baik ya sahabat youtube ku Yang sedang saya pegang kali ini Ini namanya daun pepaya ya sahabat youtube Nah kita akan menggunakan daun pepaya ini untuk mengatasi rambut putih atau rambut ubanan Dengan secara alami yaitu salah satu cara agar sebagian rambut yang berwarna putih bisa kembali hitam Rambut beruban tidak hanya dialami oleh orang yang memasuki usia 40 tahun atau orang yang sudah lanjut Namun banyak juga anak muda yang rambutnya sudah berwarna putih Tumuhnya uban menunjukkan kondisi dimana sudah tidak lagi memproduksi jelat melanin atau pigment rambut Untuk mengatasi rambut beruban secara alami ini Teman-teman bisa menggunakan bahan yang ada di sekitar rumah Teman-teman Bagi teman-teman yang ingin mengatasi rambut beruban secara alami Bisa memanfaatkan daun pepaya yang ada di sekitar tempat tinggal Teman-teman Nah caranya bagaimana? Caranya mudah sekali ya teman-teman Teman-teman cukup rebus daun pepaya ini Daun pepaya biasa ya teman-teman Secukupnya Kayak saya ini ambil 2 lei daun pepaya Kemudian rebus dengan menggunakan air sebanyak 3 gelas Nah setelah direbus kemudian tunggu hingga airnya mendidih dan menyusut sisakan 1 gelas Setelah disisakan 1 gelas tunggu airnya sampai dingin dulu ya sahabat youtube Setelah dingin kemudian gunakan seperti biasa teman-teman saat mau mandi gunakan sebagai keramas ya Nah setelah itu kemudian teman-teman bisa membilasnya menggunakan air yang bersih Gunakan di saat teman-teman mau mandi sebaiknya gunakan ini saran saya ya Di sore hari saja ya teman-teman Gunakan cara ini 1 minggu cukup 2 kali saja ya teman-teman Halo teman-teman semua Kalau teman-teman suka dengan video konten yang saya hadirkan Jangan lupa untuk subscribe channel ini Like terus share juga ke seluruh sosial media yang teman-teman gunakan Akhir kata admin pamit undur diri Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian informasi pendidikan Ini ya teman-teman tentang cara menggunakan uban dengan menggunakan media bahan alami Terima kasih ya teman-teman sudah melihat video ini sampai habis Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman Akhir kata saya mohon pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton